Pemudik yang sudah memiliki tiket tidak akan berangkat karena dari pihak ASDP ini memastikan seluruh pemudik yang sudah memiliki tiket akan tetap bisa berangkat meskipun terlambat sampai ke pelabuhan. Saya akan coba gambarkan bagaimana situasi di dalam pelabuhan Merak. Saat ini saya berada di Dermaga 1. Di depan saya ini merupakan antrian kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi. Kendaraan-kendaraan ini sedang menunggu giliran untuk bisa masuk ke kapal penyebrangan yang mana saat ini untuk di Dermaga 1 memang ada kapal yang sedang sandar tetapi kapal ini tadi sudah melakukan proses bongkar muat dan sudah siap berangkat. Jadi tentunya untuk kendaraan yang Anda saksikan saat ini masih perlu menunggu. Kalau mengutip pernyataan dari pihak ASDP untuk waktu tunggu adalah sekitar 45 menit sampai dengan 60 menit ketika kapal mereka sudah datang. Jadi kalau sekarang ini masih ada kapal yang sebelumnya belum berangkat, kemungkinan untuk kendaraan yang Anda saksikan ini masih membutuhkan waktu lebih dari satu jam untuk bisa berangkat atau menyeberang ke pelabuhan Bakaheni. Selain itu untuk jumlah kendaraan yang terjadi ataupun berada di pelabuhan Merak ini terutama untuk data di tanggal di H-3 atau di hari Jumat kemarin ini ada sebanyak 37.000 kendaraan di satu hari di tiga hari jelang lebaran kemarin yang diseberangkan. Jumlah 37.000 kendaraan ini meningkat 17 persen dibandingkan H-3 lebaran pada tahun 2019 lalu. Kemudian untuk jumlah penumpang pada kemarin ada sebanyak 155.000 penumpang atau meningkat 48 persen dibandingkan musim mudik H-3 di tahun 2019 yang lalu. Kemudian juga untuk total jumlah penumpang ataupun kendaraan yang sudah diseberangkan dari 10 hari jelang lebaran sampai dengan 3 hari jelang lebaran atau sampai dengan kemarin jumlah kendaraan ini sudah mencapai 143.000 yang diseberangkan dengan total jumlah penumpang hampir 600.000 penumpang yang sudah diseberangkan. Jadi memang untuk puncak arus budik yang sebelumnya diprediksi di tanggal 28 sampai 30 nampaknya cukup akurat terutama yang paling puncaknya adalah di tanggal 29 kemarin dari sore hari dan sebetulnya sampai dengan tanggal 30 dini hari tadi. medcom.id A part of media group network terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton keluarga bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia tisu kebangkitan kekayu ini dihentikan terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton